Sari saya baca ya, ada yang gak mau ruwet, ya kalau gak pengen ruwet, jangan punya anak kan gitu katanya. Kalau gak pengen rumit, jangan punya anak, karena memang kalau sudah punya anak itu harus siap rumit dan siap ruwet pun. Tapi insya Allah diingat ruwet dan rumitnya ini berpahala. Ruwet dan rumitnya ini karena kita membangun sebuah generasi yang hebat. Gak hanya sebuah benda, gak hanya sebuah kapal, tapi seorang manusia yang nanti akan menjadi pemimpin, akan menjadi ayah, akan menjadi suami, akan menjadi pemimpin perusahaan, dan seterusnya. Kita itu membangun seorang manusia. Selanjutnya, apa yang menjadi penghalang dalam disiplinkan? Ini yang menarik. Yang pertama, tidak ingin rumit, atau bahasa saya gak ingin ribet. Ribet, rumit. Satu contoh, misalkan gini, kakak sama adik bermain bersama. Bunda lagi ada zoom meeting, kemudian mereka bertengkar. Adik nangis ya, sambil mengadu ke ibu bundanya atau ke mamanya. Bunda, bunda kakak, mukul adik, bunda, bunda. Ya bunda kan lagi zoom meeting ya, jadi akhirnya, aduh gak mau gak mau ribet. Udah sana berdua nonton TV. Udah, selesai. Kenapa hal ini terjadi? Ya karena gak ingin ribet, harus dengerin cerita si A sama si B bareng-bareng. Kemudian mengingatkan konsekuensinya, mengingatkan ini peringatan pertama. Aduh, ribet banget, ah gitu. Daripada ribet-ribet, udah, suruh aja mereka nonton TV. Suasana akan lebih cepat terkontrol. Teori kita. Padahal ada efeknya pun. Apa efeknya? Yang pertama, pilaku memukul tadi tidak kemudian ditangani dengan cara yang tepat. Jangan salahkan anak, kalau lain kali dia memukul lagi. Jangan salahkan mereka, kalau dia di luar rumah juga memukul anak orang lain. Karena ketika si kakak memukul adik, bunda juga gak mengatasi itu. Adik pun akhirnya belajar. Oh, kalau kakak boleh mukul aku dan bunda gak memberi sanksi, gak ada apa-apa. Berarti aku boleh mukul kakak juga. Berarti aku boleh mukul bunda. Berarti aku boleh mukul teman-temanku. Subhanallah. Jadi satu, action saja kalau itu gak diatasi dengan cara yang benar. Itu bisa menjadi bola salju yang semakin besar, semakin besar. Dan pada saat kita ingin mengontrolnya, udah terlalu telat. Kita harus undo kalau bola ruwet ya, benang ya, benang ruwet. Itu kita sudah betul waktu untuk undo benang ini tadi. Ya untuk membuat keruutan ini jadi gak ruwet lagi. Subhanallah, itu kan lebih susah bun kalau seperti itu. Maka sebelum ruwet, padahal ruwet pertama, mungkin rumit. Ya gak masalah kalau cuman sehari, dua hari, atau satu minggu. Kalau misalkan itu bisa membantu ke depannya itu gak jadi benang ruwet ini tadi. Kemudian anak tidak akan menghiraukan ancaman. Itu efeknya ya. Anak tidak akan menghiraukan ancaman siapapun. Karena jelas-jelas kita sudah setuju sama aturan, gak ada sanksi sama sekali. Dan biasanya ini banyak benda yang setuju ya. Kalau kita lagi on the phone, lagi ada Zoom meeting, ada online talk, dan seterusnya mereka datang. Boleh minta ice cream? Boleh ini, boleh nonton. Karena kita consent, gak pengen diganggu anak. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, ya, oke, 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 udah sana, udah sana. Kenapa? Ya, karena kita gak ingin ruwet ini tadi. Padahal itu efeknya luar biasa. Bersiaplah ruwet. Kemarin saya baca ya, ada yang gak mau ruwet. Ya, kalau gak pengen ruwet, jangan punya anak, kan gitu katanya. Kalau gak pengen rumit, jangan punya anak. Karena memang kalau sudah punya anak itu harus siap rumit dan siap ruwet, bun. Tapi insya Allah diingat ruwet dan rumitnya ini berpahala. Ruwet dan rumitnya ini karena kita membangun sebuah generasi yang hebat. Gak hanya sebuah benda, gak hanya sebuah kapal, tapi seorang manusia yang nanti akan menjadi pemimpin. Mimpin akan menjadi ayah, akan menjadi suami, akan menjadi pemimpin perusahaan, dan seterusnya. Kita itu membangun seorang manusia, gitu. Ruwetnya dan rumitnya lebih banyak daripada membangun sebuah rumah. Oke, kemudian yang kedua, penghalang yang kedua. Jadi cukup dua aja ya. Yang pertama, biasanya karena kita tidak ingin rumit. Ya, saya sudah sampaikan alasan dan efeknya. Yang kedua, merasa bersalah. Nah, ini bunda-bunda yang sangat lovey-dovey itu biasanya seperti ini. Ya, mereka merasa bersalah. Jadi gini, saya kasih contoh. Anak nonton TV, ya misalkan ada iklan. Iklannya tentang mainan. Mainan yang kece-kece yang dijual di TV. Tiba-tiba lihat, bunda, aku pengen mainan ini. Merengek, minta diulikan. Ini sudah kesekian kalinya. Kemarin-kemarin sudah dijanjikan. Adik, mainan ini akan menjadi imbalan spesial. Kalau adik selama seminggu membacak ikro dua baris atau satu halaman. Bunda janji akan belikan mainan ini. Misalkan gitu. Mainannya bukan yang super mahal. Nggak, mungkin 50 ribu atau 100 ribu gitu ya kali. Tidak, anak nggak mau. Harus sekarang. Tantrum, guling-guling. Membanting-banting semua barang yang di sekitarnya. Suasahan berumah jadi kacau. Kemudian merasa kasihan banget. Kita merasa bersalah. Akhirnya apa? Yaudah, ayo ajaklah keluar si anak. Kenapa? Karena ada, ya Allah, masak sekedar mainan. Saya itu kok Raja Tega ya? Saya itu jadi ibu kok ya Raja Tega. Anak minta kemainan. Namanya juga anak-anak. Nah, ini dalih nih. Namanya juga anak-anak. Ya, pastilah suka mainan. Masak gitu aja nggak boleh. Yaudah lah, saya kasihan nanti. Yang kedua, dia ngerasa. Nanti jangan-jangan dia ngerasa nggak disayangi sama orang tuanya. It comes from a good place. Jadi, kita ngerasa bahwa itu adalah sesuatu yang menjadi hak mereka. Kemudian yang terakhir, kita ngerasa jalan-jalan mereka nggak ngerasa bahwa kita itu nggak sayang sama mereka. Kemudian nanti mereka nggak sayang sama kita. Ini yang insecure begini. Jadi, takutnya nanti kalau udah gede pun mereka nggak sayang sama kita. Sekarang masih kecil disiasiakan. Dalam tanda betik ya, Bunda. Padahal ini sesuatu yang sebenarnya bisa diatasi dengan mudah. Jadi, ingat Bunda, tugas kita itu adalah menjadi orang tua. Bukan menjadi seorang teman. Menjadi seorang bank account gitu ya. Yang kemudian apa yang diminta selalu dituruti nggak. Kita itu diberi tugas untuk mengajari mereka bahwa setiap perbuatan itu ada konsekuensi. Bahwa setiap hal di dunia ini tidak bisa menjadi milik kita. So, everything can be for us. Itu harus jelas di mata anak. Karena pada faktanya, ini yang sempat saya sampaikan di kajian Parenting East and West. Saya sampaikan bahwa kadang karena generasi Z yang lahir, yang anak-anak kita ya. Dengan generasi kita yang punya gap yang besar ini tadi. Mereka itu suka instant. Mereka suka sesuatu itu diperoleh sekarang. Saya pingin mendapatkan foto sekarang. Yaitu ada selfie. Saya pingin apalah mie, instant ada. Saya pingin sambal, sambal instant ada. Sate, instant ada. Subhanallah, sudah banyak generasi yang semuanya serba instant. Bahkan pakai aplikasi-aplikasi dan seterusnya. Ketika ada sesuatu yang tidak bisa instant mereka dapatkan, Mereka jadi anxious, jadi khawatir. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena tidak semua di dunia ini bisa didapatkan dengan instant. Ini yang sering saya sampaikan. Bahkan pernikahan pun banyak yang kemudian berakhir perceraian. Karena tidak banyak yang sabar dalam proses membangun rumah tangga. Tidak banyak yang sabar proses membangun keluarga. Mendidik anak, subhanallah. Ini yang justru saya yakin pertama kali harus kita tanamkan kepada mereka. Bahwa tidak semua yang mereka inginkan itu harus terpenuhi. Ada sebuah studi, ini saya pernah tulis juga di blog saya, Tentang yang namanya marshmallow studies. Marshmallow studies ini sudah lama ya, tahun 1990-an. Dilakukan oleh Stanford University di Amerika sana. Yang intinya, jadi kini si anak dihadapkan sebuah marshmallow. Marshmallow itu kan kayak permen yang soft gitu. Anggap aja permen gitulah ya. Makanya penelitiannya sebut marshmallow study. Karena memang melibatkan marshmallow. Permen ini taruh di hadapan dia. Si anak-anak umur 2-3 tahun pun bayangkan ya. Kemudian dibilang, Kalau kamu tidak makan permen di hadapanmu, Maka dalam 5 menit, Aku nanti akan pergi balik lagi bawa permen yang kedua. Tapi kalau kamu makan, Maka kamu tidak akan dapat permen ini tadi. Nanti bisa di Google ya, di Youtube ya. Ada insya Allah percobaan marshmallow. Jadi dilihat si anak ini 20 tahun berikutnya, Atau 15 tahun berikut. Untuk mengukur kesuksesan antara anak yang bisa. Namanya itu delay gratification. Delay gratification itu menahan diri ya. Untuk memuaskan dirinya sendiri. Karena kalau misalkan langsung makan, Itu berarti dia tidak bisa menahan diri. Kalau misalkan dia makan, Berarti dia tidak bisa menahan diri. Kalau dia bisa menahan diri, Nanti dapat reward yang lebih banyak. Yaitu tambahan permen. Akhirnya 90 tahun berikutnya itu ditemukan, Bahwa anak yang tidak hasil menahan diri, Kemampuan akademisnya itu, Tidak setinggi dari anak yang mampu menahan diri. Jadi dari sisi kesuksesan belajar, Karir, Itu anak yang mampu menahan diri, Dia lebih sukses. Kenapa? Karena mereka sabar dengan proses ini tadi. Kalau bunda merasa bersalah, Karena tidak bisa memenuhi apa yang anak inginkan, Ingat studi ini ya bunda. Ingat research ini tadi. Karena pada faktanya, Justru kalau anak itu bisa menahan diri, Mereka bisa secara emosi itu mengontrol, Oh ya memang tidak harus dipenuhi. Misalnya gitu. Maka insya Allah justru ke depannya, Mereka akan bisa belajar bahwa, Yeah, life is tough. I have to work for it. Berkaitan dengan rasa bersalah. Kadang memang kita merasa bersalah. Rasa bersalah itu semakin besar, Ketika kita kadang memberikan sanksi, Yang terlalu keras, Ya kepada anak, Dan berlebihan. Apa penyebabnya? Penyebabnya tidak lain adalah, Kondisi mental dan emosional, Dari orang tua saat anak bertingkah. Misalkan kita lagi stress. Kita lagi pusing ya. Ada, misalkan kalau bunda itu lagi bisnis online. Omsetnya lagi turun, Lagi stress-stress. Yang kemudian anak melempar mainan kepada adiknya. Kalau biasanya kita bisa kalem, Ngasih tahu mereka, Blow up. Kenapa sih deh? Marah-marah enggak. Karu-karuan gitu ya. Padahal kesalahannya biasanya sama. Tetapi marahnya enggak ini banget ya. Enggak beralasan banget gitu. Kenapa? Ya karena kita lagi stress. Kondisi emosional itu ternyata berpengaruh besar, Terhadap cara kita merespon anak. Makanya nanti di akhir dari slide saya akan ada, Diari Emosi itu bagaimana kita tahu, Kapan sih sebenarnya saya itu lagi marah banget gitu ya. Biasanya gampang marah naik pitam itu kapan? Itu nanti ada. Insya Allah saya kasih salah satu tipsnya. Selanjutnya. Nah sekarang beberapa contoh konsekuensi yang bisa kita pakai. Ini hanya sekedar contoh pun bisa dipakai, bisa enggak. Tapi ada satu hal yang bisa dipakai, time out. Bisa saya bilang itu harus ya, Kalau menurut saya pribadi, Karena terbukti banget efektif. Time out nanti saya jelaskan ke slide berikutnya. Kemudian yang kedua, Jatah uang saku yang dikurangi. Hukumannya harus disesuaikan dengan crime-nya ya bun ya. Beli jajan, misalkan beli jajan, Tapi jajan yang sudah dilarang sama bunda. Adik enggak beli jajan yang ini. Tapi dia tetap aja. Berarti kan dia enggak taat sama aturan yang sudah kita sampaikan. Nah itu bisa jatah uang saku. Adik berarti dikurangi besok, Seribu. Misalkan gitu. Kemudian selanjutnya, Menyita mainan favorit. Nah ini kalau misalkan dia mainan terus gitu ya, Kemudian enggak mau berbagi mainannya ya, Dengan adiknya atau dengan kakaknya, Maka bisa salah satu setelah diperingatkan ya bun ya, Tiga kali kita sita mainannya ya. Kemudian selanjutnya kehilangan hak pilih jenis sarapan yang diinginkan. Misalkan kalau biasanya pilihannya ada telur, Ada roti, misalkan gitu. Enggak bisa, enggak bisa dapat pilihan. Kenapa? Karena adik enggak naruh piringnya selama tiga kali berturut-turut ke sink. Atau ke mana? Ke tempat cucian, misalkan gitu. Ya ada konsekuensi. Kemudian selanjutnya membersihkan ruangan jika telah menyalai adik. Misalkan gini ya, Teriak-teriak ke adiknya. Dia suruh minta maaf. Kemudian salah satu bentuk memaafkannya, Misalkan dengan membantu adiknya membersihkan ruangan adiknya, Atau membuat sesuatu untuk adiknya gitu ya. Tidak mendapatkan kesempatan bermain bersama keluarga. Ini kalau misalkan dia digajet, Terus misalnya biasanya anak-anak maja gitu ya, Panggil, disuruh ngerjain co, Ngerjain kerjaan rumah, Suruh buang sampah, Misalkan atau vakium tempat ini, tempat itu, Tapi dia enggak mau ngerjain. Misalkan gitu, Ya kita bisa memberikan salah satu konsekuensinya ini. Selanjutnya, tugas tambahan membantu ibu. Tak boleh menonton TV seharian. Misalkan kalau dia enggak selesai ngerjakan PR-nya, Rencana jalan-jalan yang digagalkan. Kemudian tidak boleh main game selama seminggu. Ini hanya segera contoh ya, Boleh dipakai dan sebisa mungkin kita diskusikan dengan Ananda. Terima kasih. 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 Terima kasih.